Pertama, buka aplikasi Gilda Lalu, pilih file Surabaya dalam bentuk SAP Lalu, pilih pada menu map Pilih kuantil map Pilih angka 2 Lalu, pilih pada dbd Lalu, klik ok Nanti akan muncul pada seperti berikut Selanjutnya, klik option Lalu, pilih save image arch Lalu, akan muncul seperti berikut Tindakan teks dbd pada pojok kiri Lalu, klik save Lalu, klik ok Dan, pilih simpan sebagai dmp Lalu, klik simpan Selanjutnya, untuk mengetahui incident rate Kita pilih map Lalu, klik rate Lalu, klik calculate map Lalu, klik roll rate Lalu, pilih event variable pada dbd Dan, dan base variable pada abc Lalu, klik ok Selanjutnya, akan muncul peta seperti berikut Jangan lupa disimpan Selanjutnya, untuk melihat area beresiko Berdasarkan kejadian Pilih map Pilih rate calculate map Lalu, access risk Lalu, pilih event variable pada abc Lalu, klik ok Setelah itu, akan muncul peta seperti berikut Dan, jangan lupa untuk disimpan Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, pilih menu toss Pilih weight manager Lalu, klik rate Lalu, klik add id variable Lalu, pilih poly underscore id Lalu, klik queen continuity hingga berwarna biru Selanjutnya, klik weight Selanjutnya, simpan file Untuk melihat area yang beresiko berdasarkan satu variable Pilih space Pilih univariate local morons Tentukan variable yang mempengaruhi Seperti dbd Dan, ada tampilan what window to open Lalu, klik ok Nanti, akan muncul 3 peta Jangan lupa untuk dicantang semua pada pilihan what window to open Setelah semua peta muncul Pastikan semua peta disimpan dalam bentuk BMP Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya